40 tahun lebih menanam dan merawat hutan bakau di pesisir pantai Rembang Tidak membuat Suyadi merasa dirinya pahlawan Kini kakek 9 cucu ini dijuluki Profesor Manggrove dari Rembang Oleh para mahasiswa yang berguru konservasi pantai kepadanya Kami hadirkan sosok Suyadi, salah satu kandidat peraih Liputanam Awards 2011 Suyadi, pria kelahiran Rembang 15 Juni 1940 ini hanya menamatkan pendidikan SMP Tapi kakek 9 cucu ini bergelar Profesor Manggrove dari Rembang, Jawa Tengah Julukan itu bukan tanpa alasan kuat Sebab Suyadi sangat menguasai seluk-beluk Manggrove Mulai dari teori hingga praktek Mulai dari pembibitan hingga perawatan Tak terhitung jumlah pelajar, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi Yang belajar soal Manggrove dan penghijauan kawasan pesisir pantai ke Suyadi Kami juga sering menyebutkan atau memperkenalkan kepada dunia luar Bahwa ada seorang Profesor Manggrove dari Rembang yaitu Pak Yadi Meskipun beliau tidak mengenyam pendidikan dalam hal Manggrove Suyadi sudah menggeluti dunia Manggrove atau hutan bakau di pinggiran pantai Rembang sejak tahun 1960-an Saat itu, niat Suyadi sederhana Mengamankan tambaknya dari ruapan air laut dengan cara menanam Manggrove Sukses membentengi tambak pribadinya Suyadi lalu menguaskan idenya untuk menghijaukan kawasan pantai dengan menanam Manggrove sebanyak yang bisa Awalnya ajakan Suyadi ini hanya menjadi cipiran warga Namun Suyadi tak pernah menyerang Suyadi terus menggalang warga dan seiring kesadaran warga Terbentuklah kelompok tanim Manggrove Sido dan Imaju Kalau yang tidak ada Manggrovenya mas Itu ombaknya kan langsung mengantam oleh tanggul tambak Tanggul tambak itu hancur Punya gagasan untuk mengembangkan tanaman Manggrove itu Kini telah ada 64 hektare hutan Manggrove ditanam Suyadi bersama kelompok tani bentukannya Masyarakat di Rembang mulai merasakan manfaat keberadaan hutan Manggrove Yang tak hanya sebagai greenbelt dan benteng gelombang laut Tapi juga manfaat ekonomi Ini Kak Cita juga mengembangkan tanaman jenis Sioneratia yang jenis Kasiolaris Itu buahnya bisa untuk manisam Kini Suyadi tengah menggarap 40 hektare lahan lainnya yang akan ditumbuhi Manggrove Masyarakat juga menyambut baik upaya Suyadi ini Upaya Suyadi sepertinya tak sia-sia Berkat Manggrove, Suyadi kini kerap kebanjiran pesanan bibit Manggrove dari sejumlah kabupaten Dari kantor lingkungan hidup terutama dan juga dari pemerintah daerah Supaya beliau ini tetap konsisten dengan pengelolaan konservasi hutan Manggrove yang ada di kota Rembang Yang ditangani masalah Manggrove dia itu memang terlalu baik Peduli terhadap lingkungan khususnya yang ada hubungannya dengan Manggrove Pemerintah dan masyarakat di kota Rembang Tengah mengusulkan Suyadi sebagai salah satu kandidat penerima Kalpataru Sebuah penghargaan bergensi bagi pahlawan lingkungan Selama saya masih dan saya masih sehat Masih bisa bergerak Saya tetap itu konsisten ke hutan Manggrove 40 tahun lebih bergelut dengan penghijauan di pesisir pantai Rembang Tak membuat Suyadi lelah Apalagi merasa cukup berbuat dan pensiun dari aktivitasnya Menyelamatkan ekosistem pantai Arief Nur dan Hengki Rahman melaporkan dari Rembang, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton!